Langsung mulai saja sambilan nanti yang belum mengerjakan diselesaikan terus. Jadi, minggu lalu kita masih pengenalan saja terkait dengan struktur data, kemudian algoritma itu seperti apa, kemudian kompleksitas waktu itu juga seperti apa. Nah, jadi hari ini kita masuk ke materi utamanya, yaitu yang pertama sekali sorting. Ya, sorting ini apa istilahnya, artinya itu kan mengurutkan, ya sort. Jadi, kita mengurutkan data apakah itu dari kecil ke besar atau sebaliknya. Sepertinya lebih besar seperti ini. Oke, nah biasanya proses sorting ini akan sangat banyak digunakan. Jadi, enggak akan mungkin ada kondisi yang kita tidak menggunakan sorting. Itu pasti jarang sekali. Jadi, umumnya itu pasti akan kita gunakan proses sorting ini. Apakah itu misalnya kita mengurutkan nama misalnya, ataupun mengurutkan, apa istilahnya, harga, ya harga barang misalnya dari yang paling mahal sampai yang paling murah, ataupun sebaliknya dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Ya, kalaupun misalnya kalian sering belanja online kan sering itu ada proses filternya, kan. Filter dari yang harga paling murah ke yang paling mahal. Tinggal pilih itu. Nah, proses yang ada di sebaliknya, ya, proses itu yang kita namakan sebagai sourcing. Jadi, kita mengurutkan data berdasarkan kondisi tertentu. Nah, proses sorting ini, ya, bisa secara menaik atau ascending dan juga bisa menurun ataupun descending. Nah, kenapa kita melakukan proses sorting? Karena kalau data itu sudah terurut, ya, jika data sudah terurut, kalau kita mau cari itu lebih mudah. Nah, dibandingkan dengan data yang tidak terurut. Ya, dibandingkan dengan data yang tidak terurut, waktu kita cari itu lebih lama prosesnya. Nah, tapi kalau sudah terurut, misalnya kita mau cari kamus, ya, pencarian di dalam, ya, masuk, ya, pencarian, misalnya, kamus, kamus, apa namanya, KBBI, kamus besar, eh, kamus besar bahasa Indonesia. Ya, misalnya mau mencari kata-kata normalisasi, misalnya. Apa maknanya? Ya, ya, nah, kalian melihat kata normalisasi, pasti apa yang dilihat? Apakah dilihat di bagian A? Enggak, kan? Pasti akan langsung melihat ke bagian N-nya. Ya, kita akan langsung melihat ke bagian N. Kenapa? Karena kamus itu secara otomatis dia memang dalam kondisi sudah terurut. Ya, sudah terurut. Nah, jadi, makanya data yang sudah terurut, ya, itu akan dapat lebih mudah kita cari. Oke. Nah, banyak, ya, sangat banyak sekali sebetulnya algoritma sorting. Nah, namun di sini hanya akan saya jelaskan beberapa saja. Yang sebelum UTS ini hanya tiga saja. Yang sesudah UTS nanti akan ada tiga lagi. Nah, kenapa dibagi seperti itu? Karena sifat sorting-nya itu agak sedikit berbeda. Bukan berbeda. Maknanya, kalau yang saya jelaskan pada hari ini, itu lebih sederhana. Nah, kenapa lebih sederhana? Secara implementasinya itu lebih mudah. Bukan lebih mudah. Secara algoritma, waktu kita pahami coding-nya itu saja lebih mudah. Nah, dibandingkan dengan ada yang lebih kompleksnya lagi. Ya. Nah, beberapa algoritma sorting yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, jadi, apa ya istilahnya. Walaupun kesannya algoritma ini, apa ya, sudah lama sekali adanya, ya. Tapi sebetulnya kalau hanya untuk data yang sedikit, ya. Bukan data yang sangat banyak. Nah, algoritma ini masih tetap bisa kita gunakan. Ya, namun kalau untuk data sampai puluhan ribu, ratusan ribu, Nah, kemungkinan besar algoritma yang sederhana ini sudah kurang sesuai. Ya, kenapa? Nanti akan kita lihat kenapa dia, ya. Kenapa dia kurang sesuai. Nah, bahkan walaupun algoritma ini sederhana, ya. Seperti insertion sort. Nah, insertion sort ini masih digunakan juga dengan mengkombinasikan dengan proses quick sort. Jadi, ada proses sorting juga, algoritma sorting, yaitu quick sort. Nah, kenapa dikatakan quick? Ya, memang quick dia. Jadi, dia lebih cepat prosesnya dibandingkan sorting yang lain. Oke. Nah, misalkan. Misalkan ada orang, nih. Nah, ada orang, ada kumpulan, yang anggaplah ini main baseball atau main apapun itu, memain bola basket, kek, memain apa, ya. Intinya mereka ingin bermain. Nah, jadi bermain olahraga ini ternyata mereka mau melihat apa namanya, yang diurutkan dulu orang-orangnya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar sekali. Nah, kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat dengan mata kita sendiri, dalam pendidikan seperti ini, kita tuh langsung bisa tahu. Nah, kenapa bisa kita tahu? Nah, kenapa untuk? Ini yang paling kecil, kita pindahin. Berarti dia letaknya di ujung. Kemudian yang mana lagi? Yang kecil kedua, pindahkan lagi posisinya. Kan kira-kira seperti itu, ya. Kalau kita melihat dengan mata biasa, mata normal biasa, kita langsung akan, apa ya, istilahnya, kita langsung bisa menentukan posisinya itu, posisi dia sesuai urutannya itu di mana. Nah, namun, ya, tidak seperti itu halnya pada komputer. Ya, komputer ini kan sebetulnya kalau nggak kita masukkan program ke dalamnya, dia kan bodoh. Ya, walaupun sekarang kesannya udah pintar komputer daripada manusia, gitu kan. dengan adanya artificial intelligence, tapi sebetulnya apapun itu manusia juga, ya, akan memasukkan program ke dalamnya. Nah, jadi, bagaimana cara komputer ini meng, apa istilahnya, ya, melakukan proses sorting tersebut, ya, jadi pasti akan ada algoritma. Ya, minggu lalu udah saya jelaskan bahwa yang namanya algoritma itu kan berupa langkah-langkah. Ya, jadi langkah-langkah yang terturut di mana langkah-langkah tadi itu kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi masalahnya di sini adalah untuk menguruskan orang-orang yang ada di dalam ping baseball ini. Nah, bagaimana komputer mengerjakannya? Ya, bagaimana komputer mengerjakannya? Komputer mengerjakannya dia nggak bisa langsung dia ambil, dia ambil semua orang itu seperti itu aja, nggak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Dia akan melakukan satu per satu. Makanya kenapa dikatakan satu per satu, langkah per langkah. Ya, langkah per langkah. Nah, langkahnya apa? Pasti dia akan membandingkan dua saja. Apakah itu dua data? Apakah itu dua angka? Apakah itu dua orang? Ya. Nah, intinya apa? Dua. Pada satu waktu dia hanya bisa membandingkan dua saja. Kan nggak bisa kan? Berbarengan dibandingkan nggak bisa kan? Nah, tetap dua-dua saja yang akan dibandingkan. Nah, itu sebetulnya, ya, inti, ya, inti daripada algoritma pengurutan, yaitu membandingkan dua item. Jadi, ada dua data, kita bandingkan. Kemudian, ya, sesudah kita bandingkan, kita tentukan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Apakah kita menyusunnya secara menaik? Apakah kita menyusunnya secara menurun? Nah, jadi tergantung dengan kondisinya, kita akan mengganti posisi data tersebut. Ya, jadi ada dua langkah penting, ya, dua langkah penting pada algoritma sorting, yaitu perbandingan, ya, perbandingan dua item, kemudian ganti posisinya. Apa kita sebut dia sebagai swap. swap, bukan swap COVID, ya, tapi swap, bahasa Inggris, apa, tukar posisi. Ya, nah, jadi inti daripada algoritma sorting seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pertama sekali, yaitu bubble sort. Nah, bubble sort ini kalau kita artikan pengurutan secara bergelembung. Kenapa dikatakan bubble, gelembung? Ya, anak saya kalau karena keseringan nonton film cartoon animasi bahasa Inggris, dia nggak tahu kalau dibilang gelembung. Dia tahunya, mama, itu bubble. Nah, kan? Padahal sebetulnya itu gelembung, ya. Nah, jadi bubble sort ini, dia akan mengurutkan data dengan cara membandingkan, ya, membandingkan antar elemen yang bersampingan atau bersebelahan. Jadi, misalnya di sini ada ada 3, 5, 6, eh, ini udah terurut. 3, 12, di sini 16 misalnya. Ya, jadi dia akan membandingkan 2 item. Kan tadi saya katakan inti daripada algoritma pengurutan, dia akan membandingkan 2 data pada suatu waktu. Jadi, dia bandingkan yang bersebelahan ini dulu. Nah, jadi dia kesannya seperti bubble. Nah, ini kan? Nah, berikutnya kalau memang 12 dengan 3, mana lebih kecil? Lebih kecil 3. Berarti maknanya dia akan ganti. Posisinya ganti. Jadi, di sini 3, 12. Kemudian geser ke samping. Geser ke samping, dia akan melakukan bubble lagi. Nah, bubble lagi. Maknanya dia bandingkan lagi 2 data yang bersebelahan. Sehingga apa? Makanya, algoritma ini dikatakan bubble short. Karena dia seperti gelembung. Ya, gelembung. Antara 2 item data yang bersebelahan itu yang akan dibandingkan. Dan kalau perlu, posisinya itu akan ditukar. Paham konsepnya? Oke. Nah, jadi bisa ketutup sendiri ya. Bisa terbuka sendiri, bisa ketutup sendiri pintunya. Oke. Nah, jadi langkah-langkahnya, ya, yang pertama sekali kita bandingkan 2 item. Nah, jika yang sebelah kiri lebih besar atau lebih tinggi atau lebih banyak, maka kita akan tukar posisinya. Ya, kemudian kita geser. Nah, kita geser posisi pengerjaan kita ke kanan. Ketika kita sudah mencapai posisi pertama yang terurut, ya, jadi, pada bubble short ini, ya, sampai posisi pertama itu adalah yang pertama terurut. Nah, proses bubble-nya itu nanti akan diulang kembali sehingga semua data berhasil kita urutkan. Jadi, kira-kira, ya, kalau dengan menggunakan contoh pemain baseball-nya itu tadi, nah, ini kan awalnya seperti ini. Nah, ini kan mau disusun mana yang paling kecil? Oke. Nah, disusun, ini diswap, kan diganti ini yang lebih kecil, cepat. kemari. Kan, kemudian bubble yang kedua ini dengan ini, mana lebih kecil? Oh, ternyata lebih kecil, jadi dia tidak akan swab. Kemudian, yang ketiga dengan yang keempat ini, oh, ternyata yang keempat ini lebih kecil, maka akan ditukar posisinya. Yang kelima juga seperti itu, yang tinggi ini dengan yang kedua ini, di uji, mana yang lebih tinggi? Oh, ternyata yang keempat ini lebih tinggi, maka akan ditukar posisinya. Dan seterusnya. Ya, hingga apa? Hingga yang paling tinggi itu nanti akan berada di ujung paling kanan. Ya, di ujung paling kanan. Maknanya apa? Yang paling kanan itu sudah terurut. terurut. Ya, berarti yang paling kanan ini sudah berada pada posisi yang benar. Makna posisi yang benar, posisi yang sudah terurut. Jadi, yang ini itu tidak akan kita pertimbangkan lagi. Mana yang nanti akan kita urutkan sisanya? Nah, sisanya ini kan belum terurut. Nah, jadi yang belum terurut ini akan kita pertimbangkan. Bagaimana dengan yang tadi, yang paling tinggi tadi? Udah, dia jangan diutak-atik lagi. dia jangan diutak-atik lagi. Dia sudah terurut. Nah, secara kalau tadi orang kan, secara angkanya kira-kira seperti ini. Di sini ada kalau enggak ini ada animasinya sebetulnya ya. Oke. Nah, pada awalnya posisinya itu adalah 77. 42, 35, 12, 101, dan 5. Proses pertama indeks ke-1 dibandingkan dengan indeks ke-2. 77 dengan 42. Mana yang lebih besar? 77. Maka dia akan melakukan perpindahan. Kita tukar posisinya. Kemudian berikutnya akan dibandingkan posisi ke-2 dengan ke-3. Ya, 77 dengan 35. Mana yang lebih besar? 77. Maka dia akan tukar posisinya. Oke. Nah, berikutnya kita akan membandingkan 3 dengan 4. Yang ada di posisi 3 dengan 4, 77 dengan 12. Mana lebih besar? 77. Maka akan kita tukar. Oke. Kemudian posisi 4 dan 5. Antara 77 dengan 101. Mana yang lebih besar? 101. Berarti kita tidak melakukan penukaran. Berikutnya posisi 5 dan 6. Antara 5, antara 101 dengan 5. Mana yang lebih besar? 101. Maka kita akan tukar posisinya. Ya, sehingga apa? Sehingga pada tahap pertama, ya, pada tahap pertama, pada tahap 1 kali bubble-nya ini, posisi yang paling kanan ini sudah dalam, eh, posisi paling kanan sudah dalam kondisi yang terurut. Jadi, proses berikutnya hanya yang ini saja. Paham? Oke. Nah, jadi, yang tadi, seperti tadi saya katakan, hanya nilai terbesar yang sudah menempati posisinya. Jadi, yang paling besar, yang paling kanan tadi itu memang sudah pada posisinya. Jadi, dia tidak akan kita, apa namanya, tidak akan kita gagau-gugat lagi. Biarkan dia di situ. Ya, jadi proses bubbling-nya, makanya dikatakan bubble, proses bubbling-nya itu akan dilakukan pada data-data yang sisanya, yang di sebelah kirinya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kali perlu kita melakukan proses bubble ini, bubbling ini? Berapa kali kita melakukan pengulangan? kalau kita punya n elemen, ya, dan jika setiap kali kita menggeser sebuah elemen, kita menempatkannya pada posisi yang tepat, ya, berapa kali kita melakukan pengulangan tadi? Paham, maksud saya? Ya, jadi kan? Ini tadi nih, contohnya. Nah, ini datanya ada berapa? 6, ya, n-nya ada 6 di sini, n-nya ada 6, n-nya ada 6. Nah, sekarang, tadi bubbling pertama, kita menempatkan posisi 101 yang paling ujung. Oke, nah, sekarang berapa kali kita harus melakukan proses bubbling tadi, sehingga semua data itu menjadi terurut? berapa? 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 Hah? Kok 25? Kan, bubbling-nya ini kan berarti yang 6 ini kan kita enggak kita pakai lagi kan? Berarti sekarang berikutnya berapa? N kurang 1. Berarti berapa kali kita akan mengulanginya? N kurang 1 kali. 5 kali. Ya, N kurang 1. Nah, oke. Nah, ini yang tadi, soal yang tadi, nah, setiap tahapan hasil akhirnya seperti ini. Ini yang tahap awal, nah, ini dalam kondisi tidak terurut. Nah, tahap pertama 101 sudah terurut di ujungnya, tahap kedua, tahap kedua kan dibandingkan nih, 42 sama 35. Tukarkan 42 ke samping di sini. Berarti kan di sini sudah jadi 42, di sini 35. Kemudian 42 dengan 12, 42 lebih besar. Berarti kita tukar di sini 12, di sini 42. Kemudian 42 dengan 77, lebih besar 77, tidak kita tukar. Kemudian 77 dengan 5, lebih besar 77. Berarti di sini 5, di sini jadi 77. Maka kondisi dua data yang terakhir itu sudah terurut, yaitu 77 dengan 101. Berapa kali sudah kita ulang? Tadi sekali. Di sini sudah 2. Belum habis nih, panjang masih perjalanan. Makanya dikatakan bubble short ini yang paling sederhana. Secara algoritmanya itu memang paling mudah dipahami. Paling mudah dipahami dan paling mudah kita buat algoritmanya. Berikutnya apa? Lanjut lagi. 35 dengan 12. 35. Berarti di sini 12, 35. 35 dengan 42? 42 lebih besar. Kita tidak tukar. 42 dengan 5? 42 lebih besar. Berarti kita tukar di sini 5, di sini 42. Maka 42 sudah berada pada posisinya. Nah, ini kali ke-3. Nah, kali ke-4? Mana tadi? 12 dengan 35? 35 lebih besar. Jadi, tidak kita kita tukar. 35 dengan 5? 35 lebih besar. Berarti kita tukar di sini 5, di sini 35. Sehingga hasil akhirnya 4 data terakhir sudah terurut. Ini pada loop yang ke-4. Berikutnya dibandingkan lagi 12 dengan 5. 12 lebih besar. Berarti di sini 5, di sini 12. Oke, 5 data sudah terurut. Nah, ini kali ke-5. Berikutnya, ya, karena sudah habis ya, data yang terakhir tersisa hanya 5. Berarti berapa kali kita melakukan pengulangan? 5. Sebetulnya ya, karena kan yang terakhir ini kan kita enggak uji lagi kan, kan datanya udah tinggal satu kan, kita enggak akan melakukan pengujian lagi. Jadi, minimal itu sekitar N kurang satu kali. Nah, algoritmanya seperti apa? Algoritmanya seperti ini. Nah, ini kita katakan algoritma dalam bentuk sudokot. Ya, bukan bentuk kode program, tapi sudokot. Atau kode programnya ada juga, kalau enggak salah. Oh, ini yang sederhana. Ya, kenapa dikatakan sederhana? di sini tidak akan melihat kondisi data sisanya apakah sudah terurut atau belum terurut. Nah, jadi pokoknya berulang-ulang sampai habis N kurang satu kali. Nah, ini adalah algoritma yang lebih baik. Nah, kenapa dia lebih baik? Dia akan mengecek apakah data sisanya itu masih perlu ditukar. Kalau memang masih perlu ditukar, maka akan ditukar. tapi kalau tidak, maka dia akan skip. Ya, jadi sehingga yang apa namanya? Apa istilahnya? Algoritma yang ini menjadi lebih baik. Nah, kita buat dia di dalam bahasa Jawa lebih kurang seperti ini. ini adalah metodnya. Nah, metodnya di sini in, out, int, integer, out dengan in. Nah, outnya itu adalah jumlah data. Kemudian in-nya itu untuk proses loop di dalamnya. Kemudian dia akan uji selagi datanya ini masih ada. kemudian jadi out ini maknanya dia akan mulai dari data yang paling ujung sekali. Dari data yang paling ujung. Sedangkan yang inner loop ini dia akan mulai data yang pertama. Data yang pertama dibandingkan dengan data berikutnya apakah lebih kecil atau lebih besar. Kalau perlu ditukar maka dia akan ditukar. ini secara kode programnya seperti ini. terima kasih. Terima kasih.